assalamualaikum kali ini resep abie mau bikin rice bowl ayam suwir bisa untuk ide jualan atau ide sodakah untuk berbagi di jumat berkah bikinnya mudah simple dan praktis mau tahu cara buatnya tonton aja videonya sampai selesai sebelum kita simak cara membuatnya pastikan anda klik tombol subscribe tekan loncengnya like dan share ke teman-teman dan media sosial kalian bismillah pertama-tama kita siapkan satu kilogram ayam potongan dada kemudian siapkan air mendidih dalam panci masukkan satu sendok teh garam lalu kita aduk kemudian kita masukkan dada ayamnya ya kita rebus sampai matang setelah ayamnya direbus sampai matang kita angkat kemudian kita panaskan minyak setelah minyaknya panas kita goreng ayamnya ya lalu kita balik menggoreng ayamnya dibolak-balik kemudian ayamnya kita angkat dan tiriskan dan diamkan sampai dingin tahap selanjutnya setelah ayamnya sudah cukup dingin kemudian ayamnya ini akan kita suwir-suwir ya nah kita suwir-suwir seperti ini jangan terlalu besar atau jangan terlalu kecil ya sedang aja nah kita suwir seperti ini lakukan hingga selesai setelah ayamnya selesai disuir seperti ini ini akan kita sisihkan tahap selanjutnya kita siapkan tiga buah cabai merah 8 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih ini semua akan kita haluskan menggunakan blender sebelumnya bawang dan cabainya ini kita potong-potong ya supaya pada saat proses memblendernya itu lebih cepat dan lebih ringan kita masukkan ke dalam blendernya seperti ini lalu kita masukkan minyak sebanyak 2 sendok makan dan ini akan kita haluskan setelah halus ini akan kita sisihkan terlebih dahulu tahap selanjutnya kita siapkan wajan atau wok pan lalu masukkan minyak secukupnya kemudian kita nyalakan api kompornya gunakan api sedang setelah minyaknya sudah cukup panas kita masukkan bumbu tadi yang sudah kita haluskan ya atau kita blender kita masukkan untuk ditumis tumis bumbu ini sampai harum sampai benar-benar matang ya jangan sampai berbau lango atau berbau mentah pastikan sudah matang lalu masukkan 2 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk yang sudah diremas dan 1 batang serai lalu kita tumis lagi kemudian kita masukkan setengah buah bawang bomba yang sudah diiris-iris tipis seperti ini lalu kita oseng-oseng ya atau kita tumis-tumis lagi seperti ini kemudian kita masukkan 150 ml air aduk sampai tercampur rata lalu kita masukkan ayam yang sudah disuir-suir tadi ya nah kita masukkan lalu kita aduk pelan-pelan aduknya ya nah seperti ini lalu kita masukkan setengah sendok teh merica bubuk dan 1 sendok teh garam masukkan 1 sendok makan gula pasir masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk boleh rasa ayam ya atau rasa sapi juga boleh lalu kita aduk sampai bumbu-bumbunya tercampur dengan rata lalu masukkan 1 sendok teh kecap inggris masukkan setengah sendok teh minyak wijen dan 1 sendok teh saus tiram lalu masukkan 4 sendok makan kecap manis lalu masukkan 1.4 sendok teh pala bubuk lalu masukkan 3 sendok makan saus sambal lalu bumbu-bumbu ini kita aduk sampai tercampur rata diaduk-aduk terus ya nah sudah tertampur rata seperti ini kita matikan api kompornya dan ayam suri ini siap untuk disajikan untuk bowlnya saya gunakan ukuran 500 ml kemudian kita masukkan nasi ya nasinya sekitar 3.4 mangkok ya kemudian saya beri dengan 1 lembar daun salada lalu untuk ayam suwirnya kita masukkan sebanyak 2 sendok ya nah 2 sendok aja udah penuh pemirsa ya kemudian untuk mempercantik saya beri 1 irisan timun dan 1 irisan tomat nah seperti ini pemirsa tampilan rice bowl ayam suwirnya nah terlihat nasi dan ayam suwirnya ini benar-benar enak pemirsa ya rice bowl ayam suwir ini bisa untuk ide jualan atau syukuran atau untuk berbagi di jumat berkah bisa ditutup seperti ini lalu diberi sendok dan minuman air mineral masukkan plastik ya terima kasih pemirsa atas perhatiannya sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih